Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Kali ini saya kembali lagi untuk memodifikasi router N300RT Oke, ada yang request bagaimana kalau ini menggunakan step down Kalau video sebelumnya, saya hanya mendemokan bagaimana Router N300RT ini bisa POE out Karena ini sebetulnya sudah support Untuk port one dan lainnya ini sudah support POE in Cuman kadang kita kan butuh untuk penyalakan di client Jadi harus support POE out juga Kalau kemarin hanya saya jumper di diode saja Jadi tidak ada step down Kalau sekarang bagaimana kalau menggunakan step down Karena kalau tidak menggunakan step down Maksimal power yang diizinkan ini 12V ya Karena LCO nya itu maksimal 16V Nah, kalau kita ingin membutuhkan supaya powernya lebih dari itu Atau maksimal misalkan 24V Maka kita butuh yang namanya step down Baik ya, mari kita mulai saja untuk memodifikasinya Oke ya, mari kita mulai untuk memodifikasi ini Pertama kita bongkar dulu ya Seperti biasa kita bongkar disini Oke, kita buka bautnya ya Karena ini ada baut disini Kita buka Supaya lebih aman kita cabut dulu ini Oke ya Oke, sama seperti sebelumnya ya Kita buang dulu diode nya Diode nya kita buang dulu Oke Oke Ini diode nya kita buang dulu Kalau agak susah tambahin tima aja ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Oke, satu udah kebuang Oke, ini udah-udah Nah, kita juga buka ini ya Cek powernya Kita copot ya Karena jack powernya juga Nanti kita kasih power yang lebih besar Jadi kita harus lewatkan step down ya Jadi kita buka dulu Jack powernya Saya cukup panasin Kemudian saya agak Ini keluarin Jangan dipaksa ya teman-teman Jadi harus betul-betul cair timahnya Karena takut nanti tembaganya itu lepas Oke, ini sudah lepas Jadi tembakannya masih utuh Jadi sebelum itu kita langsung jumper aja ya Kita campurnya kesini Oke Oke Lalu ini kita tarik ya Untuk positif dari check power Nah, terus kita masukkan kembali Supaya negatifnya kembali kita solder ya Oke, kita tambah timah lagi Jangan kencang Nah, sekarang kita Satukan ya Check powernya dengan yang tadi itu ya Dengan Positif yang tadi ya Untuk One dan line ya Yang tadi di jumper Kita satukan juga ya Kita jumper juga dengan Check powernya Nah Kita satukan juga dengan check powernya Kita cek harus nempel ya Yang di bagian bawahnya Nah, oke Sepertinya sudah nempel ya Nah, ini sudah Nempel ya Nempel ya Tunggu teman-tunggu Yang di bagian bawah ini Nempel dengan check powernya Oke Lanjut Kita buat rangkaian Untuk step downnya Pake kabel aja langsung ya Untuk menghukumkan ke step down Oke Kita potong dulu ya Kira-kira Jadi kita taruh step downnya Di sini nanti Sepertinya kita kasih timah Di bagian inputnya Oh, ini output ya Kita butuh Di sini juga Ini Inputnya di sini Oke Kita solder Untuk inputnya ya Dari input ini Check power dan Port 1 dan LAN Kita solder ke step down Oke Selanjutnya kita kasih negatif ya Atau Masa lah ya Untuk step down ya Kita bisa hubungkan dengan Mana saja ya Yang penting dia mengandung Masa atau mengandung negatif Bisa dari kaki Check power ya Bisa dari kaki Elko negatif ya Itu gak masalah ya Bebas ya Oke Saya cari terdekat saja Itu saya tentel ke masa Elko yang ini ya Yang negatif ini ya Terdekat saja Saya tentel ke sini Sini aja ya Teman-teman Aku kasih negatif dari Elko ini Hati Elko ya Oke Sudah ada negatifnya Tinggal kita solder output positifnya Ya Output positifnya Pakai kabel Ini ya Ini ya Sebelum kita hubungkan ke bot ya Ke bot sini ya Ini kita akan hubungkan ke bot sini ya Kita akan ukur dulu ya Ukur dulu Saya kira berapa output ya Dari steptonenya Jadi kita sesuaikan Ya kalau disini kan 9V ya Jadi kita akan ukur Sampai dengan 9V Oke ya teman-teman Kita ukur dulu ya Saya menggunakan Voltmeter aja ya Karena voltmeter digitil saya Lagi rusak Ya hubungkan Negatifnya ke sini ya Positifnya ke sini Kita ke 50 dulu ya Kita hubungkan dengan adaptor ya Sudah saya colok ya Kalau kesini Ini dia naik ya Oke ini sekitar 12V ya Oke kita turunkan ke 9V Oke kira-kira seperti ini Kita tinggal yang 10V ya Skala 10V 9V itu kira-kira disini ya Di room sini ya Kita gedein lagi dikit Oke lah Oke ya Kira-kira sebelah sini aja Cukup ya Kita copot Kita kembali solder ya Oke Lalu kita hubungkan ke Positif dari port ya Yang output positif Dari port yang Tadi ada Geode nya ya Oke Kita solder kesini ya Kita solder kesini ya Oke ya Sudah ngambung Kita atas dulu ya Kalau semua sudah pada nempel Atau enggak ya Kita lihat dulu Ya Jadi Intinya Langkahnya seperti ini teman-temannya Positif ya Yang output dari Port one dan land ini Digabung menjadi satu ya Kemudian di cek Power dilepas Kemudian disambung langsung dengan Positif Dan Positif Port one dan land tadi ya Disini Kemudian output dari Ketiganya Masukkan ke input dari Step down Ya Kemudian Ini dikasih negatif ya Bisa dari mana aja Saya ambil dari terdekat Itu dari L O Ya Dari L O Jadi belakangnya cukup ini aja ya Yang Disolder cukup satu Nah Kemudian Output ya Output dari step down ini Kita hubungkan langsung ke Positif dari port Ya Oke ya Kita ratikan dulu Sebelum kita tes ya Kita cek ya Kekuatan soldernya Oke Kira-kira enggak lepas Ya Juga ya Sekarang kita coba tes ya Nyala atau Tidak Tidak tes nyala atau tidak Kita colok ininya Powernya ya Kita coba Kasih Power adapter Ya Oke ya Sudah nyala teman-teman ya Oke Jadi sudah Bisa menggunakan Step down Nah ini kita tes ya Dengan Beberapa alat ya Untuk Menyalakan Dan dinyalakan Dengan menggunakan Nanti saya cari adapter Yang 24 volt Ya Baik ya teman-teman Selanjutnya kita Rapikan ya Kita masukkan Kedalam Casingnya Jadi kita rapikan ini dulu Ya Nanti Ini Terlalu kurang kesana ya teman-teman Nanti Disini kan ada Masuk Masuk Bisa kita tes Bisa kita Bisa kita Bisa ya Bisa ya Terlalu kurang kesana Terlalu kurang kesana Terlalu kurang kesana Yang masih Nyalak Ya Masih nyalak ya Kita tutup Bisa Bisa Terlalu kurang kesana Bisa Terlalu kurang kesana Dari Dari Teng Teng Tak eh ya selanjutnya kita kasih marker ya supaya nanti nggak bingung Oke ini in-out bisa in-out ini juga in-out ini kita tulis kasih poe Hai 12-24 volt ya jadi biar ketahuan ya ini bisa 24 volt atau nih cek powernya 12-24 volt Oke ya seperti ini aja baik teman-teman ya di hadapan di saya sudah memegang adapter ya saya sudah memegang adapter 24 volt 1 ampere ya sekarang kita akan coba menyalakan router ini dengan adapter ini ya kita coba colok dulu oke kita Nyalakan routernya nah ini sudah menyala ya teman-teman ya oke sekarang kita coba untuk menyalakan suite ya ini kan misal dari pelanggan kita coba untuk menyalakan suite ya ini dari port one nya aja dulu ya port one untuk menyalakan ya suite ini ada poin 2 out dari di port total yang lima port yang sudah saya modif nah ini juga menyala ya suit yang ini kita eh potlannya ya potlannya kita juga untuk menyalakan suite ini satu lagi ya ini sudah nyala dua-duanya ya oke ya oke sudah menyala ya terlihat di router juga ini lampu indikator dari port one nya juga sudah menyala ya oke seperti itu aja untuk uci cobanya ya jadi modifikasi untuk router totaling yang 300 RT ya kira-kira seperti itu yang tadi di demokan ya bagaimana untuk memodifikasinya dari awal sampai akhir oke itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini ya yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi terbaru apabila saya upload video terbaru ya kemudian jangan apa-apa yang hanya suka untuk like comment and share Hai Berjumpa lagi di next video Hai 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 the sub indo by broth3rmax